Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Unfollow anak tiri, empat gelagat Ririndwi Ariyanti bak mantap pilih bercerai pengadilan agama buka suara Rumor keretakan rumah tangga pasangan artis Ririndwi Ariyanti dan Aldi Bragisantar terdengar Bahkan isu miring ini berhembus bukan saja baru-baru ini terdengar Namun sejak tahun 2020 lalu sudah terhandus publik Walaupun keduanya belum ada yang angkat bicara terkait isu tak sedap ini Namun kebersamaan keduanya tak pernah lagi terlihat Bahkan di beberapa kesempatan penting pun Ririndwi kerap mengunggah potret dirinya bersama ketiga buah hatinya Tanpa Aldi Bragis maupun sang putri sambungnya Hal ini seolah menjadi bukti Meski keduanya belum mau berbicara soal kondisi rumah tangganya Namun Ririndwi Ariyanti menunjukkan beberapa gelagat Yang seolah membenarkan kabar pernikahannya yang berada di ujung tanduk Berikut gelagat Ririndwi Ariyanti yang seolah mengisyaratkan rumah tangganya dengan Aldi Bragis Diterpah masalah Dilansir dari Palembang.ribonews.com Ririndwi Ariyanti sebelumnya kerap membagikan foto mesranya dengan sang suami Aldi Bragis Akan tetapi foto Aldi Bragis tiba-tiba luput dari akun Instagram Ririndwi Ariyanti Tampaknya ibu anak tersebut sudah menghapus foto kebersamaannya dengan sang suami Aldi Bragis Ririndwi Ariyanti terlihat hanya merayakan hari pertambahan usianya dengan ketiga buah hatinya serta keluarganya Ririndwi Ariyanti dan Aldi Bragis sudah tak merayakan acara spesial bersama Seperti saat ulang tahun Aldi Bragis pada Oktober 2020 lalu pun dikabarkan absen merayakan hari spesial sang suami Begitupun ketika ulang tahun Ririndwi Ariyanti Aldi Bragis pun tampak tak hadir di hari istimewa sang istri Ririndwi Ariyanti pun terlihat hanya merayakan hari pertambahan usianya dengan ketiga buah hatinya serta keluarganya Ririndwi Ariyanti terlihat merayakan idul Fitri terpisah dengan Aldi Bragis setelah keduanya menikah Untuk pertama kalinya Ririndwi Ariyanti terlihat merayakan idul Fitri terpisah dengan Aldi Bragis setelah keduanya menikah Di hari raya tersebut Ririndwi Ariyanti tampak merayakan hanya dengan ketiga buah hatinya Siti Alana Kaliani, Siti Alaysia Kaira dan Rami Alfie Utomo Sementara itu terpantau dari akun Instagram putrinya dengan Ike Nurjana, Siti Adirah Kania, Aldi Bragis berlebaran dengan keempat buah hatinya serta keluarga besarnya Ketika menikah dengan Aldi Bragis, Ririndwi Ariyanti tak hanya menyandang status istri baru Namun juga ibu sambung untuk putri sang suami dari pernikahannya dengan Ike Nurjana Hubungan Ririndwi Ariyanti dengan putri sambungnya Siti Adirah Kania pun terlihat begitu akrab Akan tetapi belakangan ini terungkap bahwa Ririndwi Ariyanti dan Siti Adirah Kania sudah saling info Di Instagram Pihak pengadilan buka suara, rumah tangga Ririndwi Ariyanti dan Aldi Bragis dikabarkan tengah tak harmonis Bahkan terdapat isu jika Ririndwi Ariyanti sudah mendaptarkan gugatan cerai terhadap Aldi Bragis yang menikahinya pada 2010 lalu Dilansir grid ID dari kompas.com melalui palembang.tribunews.com pada Jumat 21 Mei 2021 Mengenai kabar Ririndwi Ariyanti yang menggugat cerai Aldi Bragis Humas pengadilan agama Jakarta Selatan Taslimah angkat suara Menurutnya belum terdaptar nama Ririndwi Ariyanti dan Aldi Bragis yang memperkarakan perceraian Seperti diketahui isu keratakan rumah tangga Ririndwi Ariyanti dan Aldi Bragis semakin memanas Ketika pasangan suami istri itu kedapatan merayakan hari raya Idul Fitri secara terpisah Ririndwi Ariyanti membagikan potretnya bersama dengan tiga buah hatinya Siti Alia Kaliani, Siti Alicia Kaira, dan Rahmi Alpi Utomo tanpa kehadiran Aldi Bragis Sementara itu Aldi Bragis membagikan potret momen lebaran dengan keempat buah hatinya Termasuk si sulung dari pernikahannya dengan Ike Nurjana, Siti Adira Kania beserta keluarga besar Sebelumnya, Ririndwi Ariyanti juga tampak merayakan ulang tahun tanpa kehadiran Aldi Bragis Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh